KPK akan masih memberikan pendampingan hukum kepada Pak Ketua yang sudah ditetapkan tersangka. Terus yang kedua, ini kan dugaannya yang disangkakan itu dugaannya pemerasan. Apakah, ini kan biasanya Pak Pimpinan juga sering mengatakan soal kerja kolektif, kolegial. Nah ini ternyata di dalam pimpinan ini ada yang, apakah pimpinan itu tidak merasa kecolongan? Terima kasih. Yang jelas Pak Pimpinan masih sebagai Pak KPK. Jadi tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berang untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita tidak pernah merasa kecolongan. Jalan internal di KPK sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas para duga tidak bersalah, kan seperti itu. Sedangkan yang sudah terjadi, ya seperti teman-teman juga ketahui sebelumnya, ada penyidik yang kemudian lakukan tindak pidana, ya apakah itu sebuah kecolongan? Ya sistem nanti yang akan berjalan. Masuk yang sedang berjalan di mana penjaga rutan, itu juga akhirnya ketahuan. Dan kami masih tetap meyakini bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan pada siang hari ini juga di Polda Metro Jaya, itu juga dilaksanakan dengan profesional, ya. Kita akan mengikuti proses penyidikan di Polda Metro Jaya.